What's up Skull fans, welcome back to Time Out! Yang membantai habis Atlanta Hawks dengan skor 126-102 Hari ini kita jelas harus membicarakan tentang debut dari Aaron Gordon Pemain terbaru untuk Denver Nuggets Dia hari ini pun selesai dengan 13 poin Dan menurut gue, he made an instant impact untuk Denver Nuggets Tadi Gordon pun juga off to a good start Tempakan pertamanya masuk, lalu beberapa possession setelah itu Ada koneksi nih, wah Antara Jokic dengan Aaron Gordon saat dia juga melakukan sebuah slam dunk Jadi, kalau gue lihat dari debutnya Aaron Gordon ini Ini terlihat offensenya, Denver Nuggets itu lebih little ya Dan seamless banget sih adaptasi dari Aaron Gordon ini Perfect fit, gue gak yakin sih ada tim yang lebih cocok untuk Aaron Gordon daripada Denver Nuggets ini Dimana dia tadi bisa jadi cutter, lalu jadi rollman, lalu juga yang pastinya Dia jadi one-on-one defender juga untuk Denver Nuggets Bener-bener menunjukkan dan juga mengeluarkan potensi Dan of course he is playing to his strength menurut gue bersama Denver Nuggets Jadi menurut gue, ini kenapa Denver Nuggets beruntung sekali Mendapatkan seorang Aaron Gordon Lalu, the real highlight probably adalah ball-ball Dengan step back, 3 point shotnya dia Gila ya, pemain set tinggi gitu Tapi gerakannya lincah banget Dan gue juga harapkan sih kedepannya Denver Nuggets ini Akan memberikan kesempatan lebih banyak untuk ball-ball Tapi gue harapkan, dia akan di treat ya Mungkin kalau inum Magic kemarin ini siapa tau dia kalau di start Sebenernya bisa dapat menit lebih banyak Karena kita tau ball-ball ini memang pemain yang sebenernya bagus Cuma masih muda aja, belum berpengalaman Tapi gue yakin kedepannya dia bisa berkontribusi sih untuk sebuah tim di NBA Tapi hari ini, starternya Denver Nuggets memang rata sih poinnya Tapi yang jadi top scorer adalah pemain benchnya nih J. Michael Green dengan 20 point Lalu ada Jamal Murray juga dengan 17 point Setelah Jokic, double-double 16 point dan juga 10 rebound Dan hari ini pun Arlan Hawks bener-bener didominate sama Denver Nuggets Oke, berikutnya ada Trail Blazers nih Yang mengalahkan Toronto Raptors dengan skor 122, 117 Hari ini merupakan pemain-pemain yang baru di-trade ketemu nih Sama mantan timnya tadipun Norman Powell Hampai lupa ya kalau dia adalah pemain Portland Trail Blazers Sekarang hampai salah dia barisnya pas mau jump ball Tapi jelas hari ini adalah harinya CJ McCollum nih CJ hari ini gila banget sih Terakhir-terakhir itu penting banget tadi untuk Portland Trail Blazers Dimana di 2 menit terakhir itu tadi bedanya 1 poinnya game-nya Dia membuat 3 kali field goal secara beruntut untuk Portland Trail Blazers Satu ada yang itu ya, and one floater Lalu dikasih shimmy sama CJ McCollum That was really fun though to watch Dan plus dia juga tadi ada 1 block untuk memblok Fred Van Fleet Nah CJ hari ini selesai dengan 23 poin, 7 rebound, 5 assist, 3 blocks dan juga 2 still Ini all around banget, buat gue happy banget sih Sekarang fantasy tim gue, CJ udah balik langsung menang di fantasy gue minggu ini So I'm very happy and CJ wasn't lying when he said he was nice Even LeBron juga kasih komentar ya bahwa CJ itu gak nice Tapi CJ itu adalah super nice but I love his game Menurut gue CJ adalah one of the best shooting guard in the NBA sekarang ini Portland tadi kayaknya di quarter keempat nih kalau gue liat ya strateginya tuh cuma ISO aja Antara CJ ataupun juga Dame Lalu mereka tinggal nge-drive lalu kick out Atau pokoknya permainannya mirip-mirip seperti itu Tapi ternyata bisa memenangkan pertandingan kali ini Agak aneh sih strateginya Terry Stoss Tapi menang Tadi seperti gue bilang ada beberapa pemain yang baru aja di-trade di antara 2 tim ini Pertama ada Norman Powell Norman Powell hari ini berhasil sesuai dengan 13 poin Tapi beberapa fansnya Portland Trailblazers hari ini berharap bahwa ke depannya Norman Powell ini akan mendapatkan touch lebih banyak lagi Memang hari ini tadi field goal attemptnya dikit banget sih untuk Norman Powell And hari ini Rodney Hood lumayan bagus dari benchnya Toronto Raptors Dengan 13 poin Sedangkan Gary Trent Jr. Wah ini sejak pindah kayaknya belum main bagus nih kayaknya ya Shootingnya off banget ini dengan 6 poin saja 2 dari 10 Dan berikutnya adalah Phoenix Suns Hari ini yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets nih dengan overtime ya Dengan score 101, 97 Suns akhir-akhir ini kalau gue liat di kuartal keempat sering melempem ya offense ya Hari ini hanya 14 poin saja di kuartal keempat Tapi untungnya pertandingannya bisa menuju ke overtime Dan mereka berhasil memenangkannya di overtime Chris Paul Hanya 1 asis saja Gue gak ingat kapan Chris Paul itu bertanding di pertandingan NBA Dan punya hanya 1 asis Dan juga Phoenix Suns hari ini nembak 3 poinnya 8 dari 40 Lalu of course ada 2 pemain yang hari ini nembaknya field goalnya banyak Tapi gak ada yang masuk Yaitu Jay Crowder It was a battle between Jay Crowder and juga PJ Washington Jay Crowder ini 2 poin 0 dari 9 Dan dia itu bermain 33 menit Sedangkan PJ Washington Ini 44 menit dan 0 poin Gue tau Banyak sekali fans NBA yang bilang Wah dia ngapain nih masa 44 menit gak ada poin sama sekali Tapi menurut gue kita harus buka mata kita Bahwa semua di NBA itu kan gak about scoring ya Jadi dia tetap 12 rebound 2 steals dan juga 2 block Jadi itu kenapa dia dapat menit banyak banget Tapi menurut gue itu pasti ya pelatihnya juga James Borrego James Borrego juga tau lah He must be doing something really good on the court Apa yang dia suka itu kenapa He was staying on the court walaupun dia tidak mencetak poin sama sekali Nah hari ini menurut gue malahan yang offensive kurang bagus untuk Charles Hornets adalah Gordon Hayward Gordon Hayward hanya 4 dari 15 dan selesai dengan 15 poin Untuk Hornets hari ini top scorenya jelas adalah Devalante Graham dengan 30 poin Dia pun yang jadi pahlawan tadi untuk Charles Hornets Dimana mereka dia sempet membuat 8-0 run sendiri Untuk memasakkan overtime Tapi tadi sayangnya di babak overtime Tapi bahkan terakhirnya dia tidak masuk Dan menurut gue dia agak kelamaan Tadi dribble-nya ya muter-muter Dan dari Suns hari ini ada David Booker yang mencetak 35 poin Nah sekarang kita pindah ke peran yang berikutnya Los Angeles Lakers Wah mereka menang 2 kali nih secara beruntun Hari ini mereka mengalahkan Orlando Magic dengan skor 96-93 Wah tanpa AD, tanpa LeBron Mereka berhasil mengalahkan Cleveland Cavaliers Dan sekarang ini mengalahkan Orlando Magic Walaupun sempet dibuat tegang dulu ya Karena di quarter ketiga tadi Tiba-tiba ada Oro Porter Ada RJ Hampton yang mainnya bagus menurut gue tadi Untuk Orlando Magic Happy so much Very happy banget untuk RJ Hampton Menurut gue dia pemain yang punya potensi oke banget Dan semoga di Orlando Magic Dia bisa mendapatkan menit yang lumayan oke Agar bisa menunjukkan kualitasnya dia dan juga potensinya Nah di peran yang kali ini di quarter keempat Lakers tadi untungnya melakukan 12-1 run Dimana Kuzma dan juga Schroeder Masing-masing mencetak 5 poin saat run tersebut Dan terakhir itu tadi untungnya tembakan yang Oro Porter gak masuk Kalau gak bisa masuk ke overtime tuh Nah Dennis Schroeder hari ini 24 poin Sedangkan Kuzma selesai dengan double-double Yaitu 21 poin dan juga 11 rebound Lalu juga masih ada Montres Harrell Yang double-double dengan 18 poin dan juga 11 rebound Hari ini jelas berita terbesarnya adalah Andre Drummond akhirnya ke Los Angeles Lakers Setelah buyoutnya selesai dengan Cleveland Cavaliers Kabarnya memang tadinya ada beberapa tim Tapi katanya serious talknya itu hanya dengan Boston Celtics dan juga dengan Los Angeles Lakers Tapi akhirnya dia memilih untuk bergabung Misalnya King James dan juga Anthony Davis Oke kita kan ngomongin sedikit Tadi gue pagi juga udah bahas sebenernya di live ya Tapi yang pasti hadirnya Andre Drummond Jelas ini membantu untuk Los Angeles Lakers Terutama untuk offense ya Tadi kalau gue baca statistiknya itu Andre Drummond itu sudah memiliki 44 pertandingan Dimana dia mencetak 20 poin dan juga 20 rebound Sedangkan the next guy is only like 15 games Kalau gak salah Jadi kita tahu dia dominan banget Untuk rebound dan juga untuk poinnya Untuk offense Tapi memang ada concern Kalau dari gue concernnya adalah Defense-nya Andre Drummond Serta his lack of focus Jadi kenapa gue ngomong his lack of focus Karena kita tahu Andre Drummond itu kadang-kadang suka nembak 3 poin Kadang-kadang decision-nya juga bad Turnover-nya juga lumayan banyak Jadi ini yang gue takutkan nantinya bisa menyebabkan Lakers tidak memenangkan pertandingannya Apalagi kalau ntar main di playoff ya Andre Drummond pun gue gak tahu sih Seinget gue tapi dia gak terlalu banyak playoff experience juga Karena dia bermainnya di Detroit Pistons juga Dan juga mungkin Detroit Pistons dulu awal-awal dia ada lah Masih yang masuk NBA Pistons Kalau ada tahu bisa tulis di comment section di bawah Nah Andre Drummond ini jelas Kalau untuk offense dia lebih bagus Jujur aja karena Dan juga ini yang membuat AD sener juga Karena AD kita tahu dia mau mainnya di posisi 4 Dia gak mau main di posisi 5 Jadi dengan hadirnya ini gila sih front courtnya ya Starting line apa sih pada nanyainya Starting line apa jelas adalah Dennis Schroeder KCP Lalu Lebron James AD dan juga Drummond That's a scary line up Kita gak tahu nih tapi Big 3-nya Lakers sekarang ini Apakah cukup untuk mengalahkan Avengers team Brooklyn Ness Nah ini menarik banget kita tahu Kita gak bisa nebak-nebak lah ya Harus sampai mereka ketemu dulu nantinya Baru kita bisa tahu apakah Lakers punya kekuatan yang cukup Untuk bisa mengalahkan Brooklyn Ness atau tidak Kalau kalian punya tanggepan tentang hal ini Kalian boleh tulisnya di comment section di bawah Nah Kalau gue ya Bilang Lakers dengan hadirnya Drummond ini Bisa membantu Mark Gasol nantinya Kita tahu Mark Gasol di awal season ini Lumayan struggling dengan offense-nya Dan juga dengan defense-nya Gak sesuai dengan ekspektasi kita semua Tapi mungkin kita tahu Gasol adalah pemain dengan experience banyak Dan juga dia menjadi NBA champion Jadi gue harapkan nanti di playoff ini Dia bisa sedikit menaikkan permainannya dia Apalagi terutama untuk defense Nah Jadi mungkin nanti ada rotasi dari coach Frank Vogel Di mana mungkin awalnya dia mulai dengan Drummond Lalu nanti kalau memang butuh defense Dimasukin juga Mark Gasol So this is a luxury bounce Yang dimiliki sama last English Lakers Jelas the team to beat menurut gue Di Western Conference itu masih adalah Los Angeles Lakers dan juga Clippers sih Walaupun Jazz is close Dan juga kalau Drummond itu kadang-kadang Kalau lawan big man yang lumayan Dominant juga suka struggling Misalnya kayak lawan Rudy Gobert gitu Dia bisa dihabisin sama Rudy Gobert Jadi itu kenapa menurut gue Perannya Mark Gasol nanti tetap penting Tapi yang jelas sekarang ini Dengan adiknya Andre Drummond Ini juga mengupgrade rosternya Los Angeles Lakers Jadi gue yakin nih Para fans dari Los Angeles Lakers Hari ini lumayan seneng Karena Andre Drummond akhirnya datang Dan kita gak boleh lupa deh Nets And Lakers Itu masih ada satu spot masing-masing Untuk bisa mengambil satu pemain lagi Yang free agent Kita belum tahu siapa kira-kira yang akan diambil Lakers pun bilang katanya mereka Taking a serious look on Avery Bradley Walaupun kita tahu Avery Bradley juga mantan Bambang Lakers ya Lalu juga masih ada Demarcus Cousins Masih ada Brandon Knight Rondae Hollis Jefferson Masih ada Austin Rivers Jadi ini ada beberapa namanya menarik Yang menurut gue mungkin aja bisa diambil nanti Emang beberapa tim Masih ada Isaiah Thomas Masih ada siapa lagi gue gak boleh lupa Jeremy Lin You never know Kita tunggu aja Belum selesai kayaknya pergerakan-pergerakan tim ini Untuk bisa membantu chance mereka menjadi juara NBA season ini Dan tadi seperti gue bilang Austin Rivers hari ini di buyout sama OKC Thunder Dan tampaknya katanya Leaning Tower signing with Milwaukee Bucks That's lumayan Itu lumayan interesting ya Milwaukee Bucks mungkin butuh sedikit lapisan juga Untuk point guard Ataupun juga untuk shooting guardnya Mungkin bisa sih ngambil Austin Rivers Menarik juga Dan of course Moses Brown UCLA owned Hari ini dikasih kontrak multi-year Dari OKC Thunder I think it was deserving banget Kita tahu beberapa game terakhir ini Dia sangat dominan sekali Kemarin itu Ngawan Boston Celtics berapa ya? 17 poin 19 ribaun apa berapa ya waktu itu ya Gue lupa ya Tapi untuk first half statsnya itu gila banget Dan Moses Brown Taking his chance Dan gue Kalau gue baca ini Kayaknya pernah di Portland Trailblazers ya Si Moses Brown ini Tapi gak dapet kesempatan Dan sekarang ini orang pada ngomel juga Karena Nasir Little Gak dapet kesempatan juga di Portland Trailblazers Jadi Happy banget untuk Moses Brown Dan gue yakin Bagi orang-orang yang mendapatkan Moses Brown Di NBA Fantasynya pun juga happy sekali Karena memang statsnya gila Apalagi untuk rebound ya Dan OKC mungkin setelah Sekarang ini Akan memainkan semua pemain mudanya sih Jadi SGA pun Gue udah buang sih Karena SGA cedera Dan gue gak even yakin Dia akan balik lagi season ini Jadi udah gue drop Sekarang gue punyanya adalah Tio Melodon Dan gue harapkan Tio juga akan Bersinar sampai akhir musim nanti Oke Sekarang kita pindah ke NCAA sedikit Dimana ada USC Wah Tim favorit gue Berhasil mengalahkan Oregon Ducks 82-68 Isaiah White Mencetak 22 poin Untuk membawa USC Lo olos ke Elite 8 Untuk pertama kalinya Sejak 20 tahun yang lalu Lalu ada Evan Mobley nih Salah satu big man Yang mungkin jadi top prospect juga Mesti mendatang ini di NBA Draft Dia selesai cuma 10 poin 8 rebound Tapi dia tetep ada 6 assist Ada 2 block shot He was making a big difference Saat dia ada di lapangan Jadi ini statsnya gak mencerminkan Seberapa besar impactnya di lapangan Menurut gue Tetep lah Dia salah satu pemain terbaik tadi Dan dia gue yakin Akhirnya jadi top pick Di NBA Draft Tahun lalu tetandanya UCLA Hari ini juga lolos Dengan mengalahkan Alabama Dengan skor 88-78 Johnny Juzang Wah pemain dengan kelahiran Ataupun punya darah Vietnam Pemainnya baik banget Dan nyanyi gue nih Apakah akan main di Timnas Vietnam Nah Johnny Juzang ini Sayangnya udah pernah main Untuk tim USA Junior Gue gak tau nih peraturannya Kalau udah pernah main di Tim USA Junior Apakah masih bisa atau gak Main di tim nasional Vietnam Nanti kalau dia bisa main Serem sih Karena katanya dia punya potensi nih Untuk bisa at least Masuk ke second round Di NBA Draft Sekarang adeknya kita tau Atau kakaknya Sorry kakaknya Christine Juzang Kita tau bermain Untuk second hit di VBA And of course Hari ini dia Tough night Dengan fallout Dan 5 dari 18 Tapi dia selesai dengan 13 poin Ini ada Waduh bacanya apa ya Jamie Haquez kali ya Junior Yang selesai dengan 17 poin Top scorer untuk UCLA Bersama Jules Bernard Yang juga mencetak 17 poin Dan lalu ada 2 tim lagi Yang sudah lolos juga Ke Elite 8 Yaitu ada Michigan Dan juga Gonzaga Kemain kok gak salah Juga ada main ya Sebenernya Tapi gue gak ngikutin banget Untuk weekend kemarin Jadi kayak Elite 8 Udah beres semua ya Kita tinggal nunggu aja Siapa yang ketemunya Di Elite 8 Siapa lawan siapa Dan prediksi Wah Sabtu lalu Awesome 0-3 Hancur Setelah 3-0 Lalu 21 Sekarang kita 0-3 Tapi gak apa-apa Semoga besok Prediksi gue bisa lebih wangi Besok ada 11 pertandingan Di NBA Langsung aja kita pilih Boston Minus 4 Melawan New Orleans Pelicans Boston juga lagi naik nih Setelah trade deadline Mereka sering memainkan Time North Wah jadi bagus nih Sekarang ini Memainkan membantai Oke sih Thunder Jadi besok gue feeling sih Kayaknya besok Pelicans gak bisa menang sih Kayaknya di Boston ya Lalu berikutnya Wah ini Minnesota 11 tengah nih Jadi lumayan besar Gue aja bisa memilih Minnesota Plus 11 tengah Melawan Brooklyn Nets Karena Minnesota gue lagi suka banget Permainannya mereka Mereka juga lagi menanjak juga Semoga aja Brooklyn besok Gak bisa mendominasi Wah gue beneran jadi Brooklyn hater banget nih Tapi yang selanjutnya ada Chicago Kita tau main Chicago Di bantai sama Santo Newsburst Jadi gue harapkan besok Mereka akan bounce back Dan main akan lebih bagus Mungkin udah lebih dapet Kemistrinya antara Zach Levine dan juga Nicola Fusovic Jadi besok gue akan memilih Jika gue minus 4,5 Melawan Golan State Board Jadi itu adalah Pilihan gue untuk predisi NBA Dan sekarang kita akan masuk ke Top Shoes Ini Titus Maxi pertama Dengan Kobe 5 Ini PE ya Kayaknya atau apa Namanya gue gak tau Tapi kalau ada yang tau Please tulis di komen section Di bawah Because this is pretty dope Yang berikutnya ada Aaron Gordon Hari ini Di debutnya dia memakai 361 nya Sepatunya dia AG1 Gue baru tau sih AG itu punya signature shoes Jadi ini lumayan keren juga Sepatunya Very futuristic Lalu yang berikutnya Ini dari kemarin sih Kemarinnya ada Zion Yang memakai Air Jordan 35 Ini kayak warnanya Kayak New Yorknya Gitu tapi ya Dan yang terakhir Third year Ravenna Ini dari Liga Jepang Dimana dia memakai Custom PG4 Dan ini belakangnya keren sih Ada tulisannya On a Mission I don't know how he's doing Ada yang ngikutin kah Perjalanannya Third year Ravenna Di Jepang Bagaimana Status Statistiknya dia Kalau ada Please tulis di komen section Di bawah And sekarang kita pindah ke top place Kita akan mulai Dari kemarin juga nih Dia dan Fox Ini jila banget Full court press Full court press Full court press Kepada HB For the game winner Ini kenapa gue harus kasih Keliat kepada kalian Lalu ada Carmel Anthony With the amazing save Lalu juga dime To Norman Powell For the 3 points And berikutnya ada Derrick Jones Jr With this 53-60 layup Against the Raptors Dan terakhir ini Dari game yang sama Ada Aaron Baines Dunking on his Old teammates Yaitu Norman Powell Dan ini Probably the best dunk Of the day Miles Bridges Gila sih ini Tarik dulu ke belakang Eliop dunknya This was so nasty Dan yang terakhir Tadi ada dari game Indonesia Patriots Gimana ada Yesaya nih Walaupun ada manis sebentar Tapi ada nice play banget nih Nice side step Dan juga reverse Dari Yesaya Saudale Dan player of the day Hari ini gue gak feeling Anybody Sehari Actually hari ini Jadi Gue memilih yang poinnya Paling banyak aja Yaitu Devin Booker Yang mencetak 35 point Dan juga 6 reward Untuk membawa Phoenix Suns 9 Tapi jujur hari ini Statsnya gak ada Amazing Amazing banget sih Menurut gue So time out geng Itu dulu untuk time outnya Semoga kalian mendapatkan Sebuah informasi baru Dan ditunggu semua Untuk opini nya And of course Jangan lupa untuk kasih like juga Besok ada trash talk Dengan Lutfi Koswara Gue tadi baru ya selesai Ngobrol-ngobrol dengan Lutfi Seru sih ngobrol sama Lutfi sih Jadi ditunggu aja Untuk trash talknya Mungkin besok pagi Akan gue upload And thank you so much though guys For always supporting time out And thank you so much And I will see you guys Probably tomorrow Peace Peace